Halo, berjumpa kembali pada video kita ya Pada kesempatan ini kita akan belajar Tentang cara menyimpan dokumen Tentunya dokumen pada microsoft word Nah untuk video-video yang sebelumnya Sedangkan kita sudah belajar yang lain-lain Tapi kita belum belajar Menyimpan ya Nah pada kesempatan ini kita belajar untuk Menyimpan dokumen yang sudah kita Pernah buat misalnya Kita buka dulu microsoft wordnya Nah untuk contohnya misalnya kita Buat word art Karena kita sudah pernah belajar word art Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dokumen kita ya Kalau kita sudah pernah membuatnya Nah sekarang kita belajar untuk menyimpan dokumen ini Caranya ada Ada tiga sih sebenarnya cara menyimpannya Yang pertama yang pertama kita klik ikon gambar diskette yang disini Nah kemudian disini ada yang namanya file name File name itu nama filenya Nama filenya kita mau kasih nama apa gitu loh Nah save as tipe penyimpanannya dalam bentuk apa Untuk penyimpanan dalam microsoft word itu Penyimpanannya yaitu Ber ekstensi dot doc Atau doc Nah ini disini dibiarkan aja ini word dokumen Ini standar Terus untuk file name nya Terus untuk file name nya misalnya kita ganti ya misalnya word 1 misalnya Nah sebaiknya untuk penyimpanan itu kita kasih Apa namanya Apa namanya Folder sendiri Misalnya disini kita masukkan dalam microsoft Terus disini sudah ada nama filenya word 1 Berarti ini kita ganti word 2 misalnya Nah setelah itu kita klik save Supaya file atau dokumen ini tersimpan Nah tetapi ini adalah cara pertama Jangan disimpan dulu karena akan saya ajarkan cara yang kedua Yaitu cara yang kedua Kita klik file Nah disini ada namanya save juga Sama fungsinya tapi beda menu ya Save Sama dengan yang tadi File name cukup disikan namanya Nama filenya Save as table juga sama dengan yang tadi Baru kalau sudah kita share Nah seperti itu Ini jangan disimpan lagi Karena Ada cara ketiga Yaitu cara ketiga Kita ketik Atau kita tekan tombol pada keyboard Word yaitu tombol CTRL dan S Itu secara bersamaan Contoh misalnya ini saya tekan CTRL dan S Maka akan muncul ini Sama dengan yang tadi yaitu Save ya Nah kita Ganti word 2 Setelah itu kita save Nah disini Berubah namanya jadi word 2 Nah sampai disini Kira-kira Sudah pada bisa atau belum Ya mudah-mudahan bisa semua ya Demikian video dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih